Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Demi untuk selamat, demi survival, pejuang perlu kerjasama dengan Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional Itu pertanyaan daripada satu media Sebelum kita meneruskan berita ini Adakah relevan pejuang untuk menyertai mana-mana gabungan ini antara Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional Seperti yang kita tahu, di dalam Perikatan Nasional ada Azmin Ali Manakala Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim Manakala pejuang, Tun Mahadir Walaupun beliau sudah meletakkan jawatan sebagai pengurusi pejuang Tetapi, ikatan itu pasti masih ada Kita tahu, Azmin Ali, Mahadir, dan juga Anwar Ibrahim mempunyai sejarah bersama Jadi, adakah relevan untuk pejuang bersama-sama dengan PH ataupun PN Setelah ramai ataupun beberapa jumlah pemimpin di dalam pejuang telah meletakkan jawatan Sebelum kita meneruskan isu hangat ini Saya meminta saja sampai kamu Tekan butang subscribe, like, dan share video ini Supaya ramai lagi tahu tentang isu panas hari ini Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, kita teruskan Demi survival Pejuang perlu kerjasama dengan PH atau PN Pejuang perlu menjalinkan kerjasama dengan parti-parti pembangkang Mahupun kerajaan Demi survival politiknya Kata seorang pengenalisis politik Susulan Kekalahan teruk Parti itu Pada PRU15 Serta Peletakan jawatan Sejumlah pemimpinnya Prof. Rusdi Omar dari Universiti Utara Malaysia UUM Berkata Hayat pejuang Tidak akan lama Tanpa bimbingan Dr. Mahadir Muhammad Yang telah meletakkan jawatan sebagai pengurusi Akar umbi pejuang ini Hanya di Kedah sahaja Di tempat lain bergantung kepada PH Sebelum ini Pun semua yang ada Dalam pejuang ini Merupakan Calon-calon Yang bertanding di bawah PH Pada PRU14 Bila Mahadir tak ada Saya tak nampak Sejauh mana Mereka akan terus bertahan Jadi kalau nak bertahan Mereka kena bersama dengan Pakatan Harapan BN Ataupun Perikatan Nasional Katanya kepada Malaysia Kini Adakah kita boleh buat tajuk berita ini Mahadir tak ada Haa Oke Tontonan dan Bapak semua Kita teruskan Rusdi berkata Demikian ketika mengulas pandangan Agar seperti Agar Parti Serpihan Bersatu itu Mengambil pendekatan Mesra Kerajaan Malaysia Kini Sebelum ini Difahamkan Terdapat ketegangan Dalaman berpunca Daripada Halat 7 Parti Selepas Kalah teruk Dalam PRU lalu Yang juga Menyebabkan Beberapa pemimpin Bertindak meninggalkan Parti Satu sumber Berkata Terdapat pandangan Supaya pejuang Mengambil pendekatan Mesra Kerajaan Baru dengan harapan Dapat memasuki Pilihan raya negeri Tahun hadapan Dengan lebih mudah Satu pihak lagi pula Didakwa Mahu pejuang Kekal bebas Dan dibina semula Dari bawah Jadi Tuan-tuan dan semua Apa komen anda Adakah pejuang hari ini Di bawah pimpinanmu Kris Mahadir Setelah Mahadir Meletakkan jawatan Setelah Mahadir Sudah tiada dalam pejuang Adakah beliau Akan membawa pejuang Bergabung dengan kerajaan Untuk mendapat kelebihan Supaya dapat bertanding Pada PRN PRN akan datang Ataupun Akan Mengikut Perikatan Nasional Menjadi pembangkang Bagaimanapun Ia masih dakwaan Sebelah pihak Dan masih belum disahkan Dengan pihak yang lain Mengulas lanjut Rusdi juga berkata Pendekatan tersebut Perlu dibuat pejuang Karena parti itu Tidak cukup kuat Untuk berdiri sendiri Ini saya sangat setuju Katanya Apatah lagi Apabila parti lain Juga saling bekerja sama Seperti Amanah PKR DAP Dalam Pakatan Harapan Dan bersatu Dengan pas dalam PN Malah Katanya lagi Pendekatan itu Sepatutnya telah diambil Ketika PRU lalu Namun Mahathir Enggan berbuat demikian Kesan daripada Kekalahan dalaman PRU 15 Menunjukkan Sokongan kepada Pejuang Semakin mengecil Jadi Tontonan Apa komen anda Adakah Mukris Mahathir Akan berbuat Sedemikian Sama ada Join Anwar Ataupun Join Muhyiddin Jadi kalau anda Mempunyai komen Silah komen di bawah Kita boleh tukar Tukar pendapat Setelah MB Menteri Besar Terengganu Wakil Daripada Pemimpin PAS Telah dikecam Oleh netizen Telah dikecam Oleh media Setelah beliau Dianggap Tidak mempunyai Satu ciri kepimpinan Selepas beliau Berada di luar negara Semasa Rakyat di Terengganu Rakyat jelatannya Sedang ditimpa Musibah Akhirnya Satu keputusan Yang dibuat Satu keputusan Yang diambil Oleh Menteri Besar Terengganu Hari ini Selepas dikecam Berturut-turut Ada yang kata Di ruangan komen MB Terengganu Patut meletak Jawatan Yaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Patut tetap jawatan Sebab Tidak bermoral Bercuti Semasa Rakyat sedang Dilanda musibah Jadi Tuan-tuan dan bapak semua Sebelum kita meneruskan Isu hangat pada malam ini Saya mengucapkan Beribu-ribu Terima kasih kepada Kamu semua Yang sentiasa Menyokong channel ini Dan tolong Tekan butang subscribe Kepada yang baru Like dan share video ini Supaya ramai lagi Yang akan tahu Isu panas Daripada channel ini Oke baik Tuan-tuan dan bapak semua Kita teruskan Menteri Besar Terengganu Akhirnya membuat Satu kejutan Setelah Dikecam Setelah Di arah Letak jawatan Akhirnya ini keputusan Beliau hari ini MB Terengganu Umum Bantuan tunai Dan Baiki rumah Mangsa banjir Terbaik Ini yang kita mahu Bantuan ruang tunai Akan disalurkan Kepada mangsa banjir Yang terjejas Di Terengganu Baru-baru ini Umum Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Menteri Besar Terengganu Berkata Mangsa banjir Akan menerima Bantuan RM1000 Dan RM1000 Pula akan disalurkan Kepada keluarga Mangsa banjir Yang berdepan Bencana tersebut Bagi meringankan Beban Untuk meringankan Bebanan yang dihadapi Kerajaan negeri Akan menyalurkan Bantuan khas tunai Sebanyak RM1000 Kepada setiap KIR Ataupun ketua Isi rumah Yang berdaftar Banjir Di negeri Terengganu Bantuan RM1000 Itu pula Akan diberikan Kepada ahli keluarga Mangsa Yang meninggal dunia Disebabkan Banjir Pada kali ini Sebagai rasa Simpati Dengan apa yang Telah terjadi Selain daripada itu Menurut kenyataan tersebut Bantuan lain Juga akan Turut Diteliti Oleh Kerajaan negeri Bagi membantu Meringankan Bebanan mangsa Banjir Yang terkesan Samusulir sebelum itu Melawat mangsa Banjir Yang ditempatkan Di pusat pemindahan Sementara PPS Di sekolah kebangsaan SK Benjai Di Kemaman Pada pagi Jumat Oke tuan-tuan Setelah Melihat berita ini Ini satu Tindakan Yang Drastik Yang sangat bagus Setelah Walaupun menerima kecaman Walaupun ada yang Mengarahkan beliau Untuk meletak kejawatan Tetapi Akhirnya beliau Tetap berdiri tuguh Sebagai Menteri Besar Terengganu Bahkan telah mengumumkan Bantuan-bantuan Baharu Kepada Rakyat Ataupun kepada Penduduk-penduduk Yang terkesan Banjir Dimana Bantuan Wang tunai Akan disalurkan Kepada Mangsa-mangsa Banjir yang terjejas Di Terengganu Baru-baru ini Umum Datuk Dato' Dato' Ahmad Sam Sury Mokhtar Dalam Pada itu Juga Menteri Besar Terengganu Berkata Mangsa Banjir Akan Menerima Bantuan 1.000 Dan 10.000 Pula Akan Disalurkan Kepada Keluarga Mangsa Banjir Yang berdepan Bencana tersebut Bagi meringankan Beban Saya pikir Tuan-tuan Berita hangatnya Tiba-tiba Letak jawatan ke apa Tetapi rupanya Tidak Akhirnya Mungkin untuk Menebus Apa yang Telah Diterima Kecaman-kecaman Akhirnya tetap Berdiri tegus Sebagai Menteri Besar Terengganu Akhirnya Mengumumkan Bantuan Baharu Kepada Rakyat Di Terengganu Dan Yang terjejas Banjir Apapun Kita berdoa Supaya Semuanya Dipermudahkan Tonton Teruskan Bersama Di dalam Channel Untuk Perkembangan Terkini Politik Di Malaysia